hai 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 hey what's up balik lagi bersama gue Arkhanza Oke di video kali ini guys gua bakalan langsung ngebahas tentang game nfd lagi gimana game nfd-nya yaitu lebih tepatnya Bina Miners.com di sini untuk game nfd Bina Miners untuk tampilan awalnya jika kalian mengklik di link yang sudah saya sediakan maka otomatis tampilannya akan seperti ini dimana disini di Bina Miner juga sebelumnya kita lihat webweeper ya di sini untuk webweepernya di Bina Miner juga ada semacam farming ya emang sih Bina Miners ini gamenya bermeta farming gitu ya guys ya tapi tentunya untuk lesson satunya nanti bakal ada VPE mungkin ya karena disitu sudah diterangkan ada monsternya dan di sini untuk nfd-nya seperti ini gambarnya ada berapa dan ada keterangannya juga dan untuk lamikoteknya disini ada lima macam tentunya ada yang common biasa dan tentunya ada yang legendary dan tentunya untuk yang legendary itu lebih banyak ya pendapatan untuk LC nya disini yaitu untuk Bina Miners ini tokennya yaitu berbentuk bernama LC gitu ya disini untuk rerollnya disini untuk yang biasa sampai legendaris juga diterangkan ya guys ya disini kalian bisa lihat nanti saya sudah akan sediakan webweeper di link deskripsi juga guys dan tentunya untuk upgrade nya disini untuk common dan juga untuk paling mahal yaitu legendary dan untuk rasionya itu ada sampai 45 sampai 15 persen untuk pertaniannya kalian tinggal beli Min terus dari Min ke LC terus habis itu ke LC kalian bisa tukar ke BNB dan dan disini guys untuk pendapatan setiap kita punya nft maka pendapatannya berbeda-beda kalau kalian tidak punya artefak dan disini untuk beda tanpa artefak ya kalau kalian punya artefak maka pendapatan keadaan juga akan bertambah disini untuk yang biasa adalah sampai dari dari bintang 1 sampai bintang yang 5 kalian bisa lihat sendiri ya guys ya dan untuk acara khususnya disini kalian kalian juga bisa baca dan tentunya untuk sesuatu monster yang akan datang monster yang akan datang itu masih banyak ya guys ya dan disini untuk oke mungkin buat kalian nih yang belum paham kalian bisa baca-baca sendiri Oke lanjut kita untuk tampilan awal seperti ini ya terus ini ada eventnya juga untuk goldenbox ini sampai dua hari ya guys ya disini saya mau beli yang uncommon aja ya guys ya 0,25 MB Oke kita beli Nah setelah kalian beli kalian close aja klik Nah setelah ini kalian geser ke atas nah di atas itu ada gambarnya yang war kayak matahari tuh ada sudah bertambah satu guys ya maka saya berhasil beli nft-nya disini untuk farmnya juga kalian pencet farm tampilannya juga akan seperti ini sih terus disini untuk geser ke bawah nah disini bagaimana sih untuk cara bekerjanya cara kerjanya itu oke bentar sebelumnya kita lihat nft-nya yang kita dapat yaitu uncommon ya guys ya yaitu di atasnya common biasa tentunya untuk bintangnya bintang dua ya guys ya dengan kapasitas kalian bisa lihat nah disini kita close lagi dan tentunya untuk cara mainnya bintangnya itu sangat gampang sekali karena ini bukan PPF atau apa ya ini juga kayak farm gitu loh ditinggal kita bisa dapat tuan Oke kita terjemahkan ya guys ya terjemahkan saja langsung nah disini guys untuk tas ransel juga ada ini untuk tas ransel ini maka biasanya itu kalian bisa dapat 65 biasanya ya untuk tanpa artefak kalau disini kalau kalian mau beli artefak juga ada nih harganya berkisar dari kosong dua kosong 02 BNB tentunya dan kita nggak usah beli artefak ya karena uang kita minim gitu oke kita langsung saja balik lagi ke pertanian ya guys ya Nah disini untuk backpack itu dimana kalau nft kalian hanya bisa menampung 65 kalau beli kalian bisa beli pack backpack itu maka penghasilan lc-nya kalian bisa bertambah gitu Nah disini kita klik ya klik plus setelah itu kita klik nft-nya Nah setelah itu kita selesaikan pembayaran lagi Nah untuk fee-nya itu kisaran ya 1600-an ya kalau kita rupiahkan lanjut kita langsung mengkonfirmasi aja ya guys ya Nah kita tunggu sebentar Nah disini kita langsung plus aja ya guys ya kita klik mana aja terserah Nah setelah klik otomatis akan langsung berada di sini di kotak-kotak yang berada 6 kotak yang berisi 6 kotak ya guys ya Oke mungkin kalian mengerti dan untuk nambah-nambah nft kalian bisa beli Nah untuk belinya itu sudah saya terangkan tadi ya sangat gampang tentunya disini ini juga untuk event kotak emasnya ini tinggal dua harian dua harian lagi guys mungkin buat kalian yang belum ngerti gamenya ini dan Oh ya untuk edisinya ya untuk edisinya itu SD nya ada di white papernya kalian tidak perlu repot-repot untuk mencarinya lagi mungkin buat kalian yang tidak paham kalian bisa apa ya nggak bisa tanya-tanya kepada saya di kolom komentar mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan kurang dan lebihnya saya mohon maaf see you again